Sebuah video pemudik sedang bagi-bagi uang yang disebar dari atas masjid kepada warga desa tengah viral di Lamongan. Warga desa menyambut sukaria, ikut merebut yang dibagi dengan cara udik-udikan. Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok etzulfikar garis bawah ali 28 nampak sejumlah orang membagikan uang dari atas masjid, kemudian terlihat anak-anak hingga orang dewasa yang berada di bawah berebut uang yang jatuh dari atas. Ali Zulfikar yang dikonfirmasi surya.co.id mengungkapkan, warga yang membagikan uang tersebut adalah bagian dari tradisi udik-udikan warga desa yang sedang mudik untuk berbagi dengan warga desa lainnya saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022 siang. Dalam video tersebut, terlihat beberapa orang membagikan uang dari atas atap serambi masjid desa setempat. Terlihat sejumlah warga yang berada di halaman masjid saling mengambil uang pecahan Rp10.000, Rp5.000 dan Rp2.000 yang dilemparkan dari atap serambi masjid. Menurut warga desa Bugoharjo, Kecamatan Pucuk, Ahmad Yusuf mengatakan, Video bagi-bagi uang dari atas samping kubah masjid tersebut merupakan salah satu dari rangkaian acara para pemudik asli warga desa Bugoharjo yang tergabung dalam Persatuan Perantauan Warga Bugoharjo, PPWB, Senusantara. Yusuf menyebut, acara udik-udikan ini merupakan wujud rasa syukur dan berbagi kepada masyarakat di desanya. Selain udik-udikan uang bagi masyarakat di desanya, kata Yusuf yang merantau ke Malang ini, warga rantau yang kebanyakan berprofesi sebagai pengusaha warung pecel lele itu juga menggelar aksi bakti sosial lainnya. Beberapa kegiatan sosial tersebut seperti menggelar sunatan masal, pengobatan gratis hingga menggelar pengajian umum. Sebelum dilakukan dari atas atap serambi masjid, udik-udikan telah dilakukan di jalan, tapi karena bergerombol maka dialihkan dari atas atap serambi masjid. Sebenarnya tradisi ini rutin digelar setiap tahunnya, saat merayakan Lebaran Idul Fitri. Namun, selama dua tahun sebelumnya vakum karena bertepatan dengan adanya wabah COVID-19. Masyarakat Bugo Harjo, yang merantau ke penjuru Nusantara umumnya bekerja sebagai penjual pecel lele dan seafood. Sementara itu, salah satu anak yang ikut berebut uang udik-udikan, Saikoni mengaku senang karena mendapatkan banyak uang. Ia mengaku, uang yang ia dapatkan dari udik-udikan ini disimpan sebagai uang jajan usai Lebaran. Selain berbagi, udik-udikan dan bakti sosial, warga rantau desa Bugo Harjo juga menggelar hitanan masal yang diikuti oleh 18 anak dari desa setempat di mana peserta diberikan satu paket perlengkapan sholat dan juga uang saku. Panitia yang juga ditangani oleh perantau ini juga menyelenggarakan istigosa kubro yang diikuti oleh jama' al-shidmah selamongan dan pengajian dengan mengundang Kiai Haji. Anwar Zahid dan Bupati Lamongan Yuhrour Effendi Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!